selamat menikmati kita bilang tidak ada yang mengatakan isi hati manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala beritahukannya kepada orang lain bahkan artinya Nabi saja tidak tahu saya katakan oleh kain Nabi dalam hadisnya mengatakan kata Nabi SAW kalian berselisih kepada aku bisa jadi satu orang lebih pintar ngomong daripada yang lainnya artinya Nabi tidak tahu isi hati manusia makanya Nabi mengatakan apa namanya di Madinah kata Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ayatnya Ustaz apa namanya la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum tentang orang-orang munafik kata Allah subhanahu wa ta'ala di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau ketahui ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu kalau Nabi tahu isi hati manusia Nabi akan tahu semua orang munafik ternyata ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tidak tahu ini dari bahwasanya Nabi tidak mengatakan isi hati seluruh isi hati manusia Oleh kerana ya tatkala Usama bin Zaid membunuh seorang tatkala orang kafir mau dibunuh dia mengatakan la ilaha illallah Usama bin Zaid tetap aja bunuh dia Nabi marah sama Usama bin Zaid kenapa kau bunuh dia ba'da angkola la ilaha illallah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kata Usama bin Zaid dia mengucapkan itiqa'a nafsihi untuk dia selamat kata Nabi apa namanya Apakah kau telah membelah dadanya Apakah kau tahu isi hatinya Nabi marah kenapa karena orang harus menilai yang doa isi hati tidak di diketahui ya Orangnya saya katakan bahwasanya jangankan orang ini Nabi saja tidak tahu isi hati seluruh manusia para sahabat juga tidak tidak tahu kalau firasat mungkin orang ini dari wajahnya kita tahu ini niatnya buruk dari wajahnya wajahnya mungkin kelihatan atau dari cara ngomongnya mungkin tapi tahu isi hati manusia hajatnya maka ini mustahil kecuali dengan bantuan jin kecuali dengan bantuan jin saya pernah menghadapi kasus orang yang saya rukyah dia ngakunya bisa mengetahui apa isi hati manusia maka waktu dirukai jinnya mulai bicara saya bilang apa kelebihanmu tempat saya ngobrol-ngobrol karena saya penasaran saya bilang ente dusta Nabi aja nggak tahu ente dusta gimana caranya saya dusta gimana caranya ya saya ngirim teman saya untuk bising-bisikin dalam hatinya jadi jin yang lain dikirim bising-bisikin ke hati temannya sehingga akhirnya apa namanya dia pun bisa tebak isi hati orang lain Allah alam bisawab kita nggak tahu ya tapi yang jelas saya katakan mengatai isi hati orang-orang lain itu bukan apa namanya tidak benar itu tidak benar Nabi aja tidak tahu mengatai seluruh orang munafik dan tadi ini adalah yang telah kita sebutkan Allah alam bisawab min ahlil Madinah maradu ala nifat la ta'lamuhm nah nunak lamuhm orang-orang munafik ada yang Nabi tahu Nabi tidak tahu ada orang munafik Nabi tidak tahu dan cuma Allah yang tahu surat apa surat atau bah ayat 101 antum bukan nanti surat atau bahaya 101 seandainya Nabi tahu isi hati manusia maka Nabi akan tahu seluruh orang munafik ternyata banyak orang munafik yang Nabi tidak tahu mereka munafik atau bukan